Sensasi putik melon menjuluk di Lamongan, Jawa Timur ramai dikunjungi penikmat buah melon. Putik melon menjuluk ini merupakan panen perdana buah melon dengan sistem greenhouse yang dikembangkan oleh pemerintah desa bersama para pemuda desa setempat. Seperti inilah antusias masyarakat saat mengikuti festival petik melon menjuluk di desa Sedayu Lawas, kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Festival petik melon menjuluk kali pertama ini merupakan panen perdana yang dilakukan pemerintah desa setempat untuk menarik minat masyarakat datang memetik melon sendiri yang ada di lahan greenhouse, melon hidroponik desa setempat. Meski panen perdana, namun melon yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta rasa manis yang tinggi jika dibandingkan dengan melon yang lain. Berada di lahan seluas 21 x 40 meter persegi di bawah gunung menjuluk, terdapat 600 pohon dengan dua jenis varian melon yang ditanam, seperti melon jenis sweet net dan jenis golden yang memiliki rasa manis yang cukup tinggi. Untuk harga dua jenis melon hidroponik ini, pihak desa hanya mematok harga 20 ribu rupiah per kilonya untuk jenis sweet net, sedangkan untuk jenis golden dijual dengan harga 20 ribu rupiah per kilogramnya. Melon hidroponik ini seperti apa? Oh iya, ini melon hidroponik pakai greenhouse, di tanahnya milik desa. Ini ada dua jenis, sweet net dan golden. Kenapa dipilih dua jenis itu? Iya, karena itu yang jadi favorit menurut kami. Ini sudah berapa kali panen? Baru ini, perdana ini. Hasilnya sendiri? Hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Manis, pol. Ini lokasi kan di dekat gunung ini, kak? Iya. Ini seperti apa? Ini tanahnya desa di sini, jadi itu gunung itu. Memang gunungnya letaknya di wilayah desa Sedai Lawas, gunung menjuluk. Ini tanahnya kas desa, ini yang kita manfaatkan, jadi tanah kas desa ini kita manfaatkan untuk kegiatan ketahanan pangan ini dengan menanam melon ini. Pengunjung yang datang mengaku jika melon di lokasi ini rasanya lebih manis dan renyah dibanding melon yang lainnya. Selain itu, tekstur dagingnya juga tebal dan legit saat dimakan. Kalau yang biasa itu ya tidak terlalu manis, terus ininya tebal. Lebih tebal, terus lebih anu. Apa itu agak-agak range-nya ada. Manisnya juga tinggi ya? Tinggi. Legit-legit. Untuk pemasaran sementara ini, pihak desa mengaku baru lewat event saja. Namun jika ada peningkatan, panen akan mendatangkan para pengepul buah melon. Dari Lamongan, Heru Kuswan Dimasuli melaporkan.